Pemirsa lima hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, volume kendaraan yang melintas di Cilenyi, Jawa Barat, masih relatif normal. Kendaraan yang melewati gerbang tol Cilenyi didominasi oleh mobil pribadi. Dan untuk mengetahui bagaimana kepadatan arus mudik di Cilenyi, kita akan bergabung dengarkan kita, Irvan Tanjung, di sana. Selamat pagi, Irvan Tanjung, bagaimana kondisi di kawasan tersebut pagi hari ini? Irvan Tanjung? Ya baik, terima kasih Ivo dan Reza. Dapat kami informasikan bahwa di hari kelima menuju Hari Raya Idul Fitri, arus selalu lintas di kawasan tol Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini memang mengalami peningkatan. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari petugas tol Cilenyi ini, bahwa ada sekitar 10 ribu volume kendaraan dari arah Bandung menuju Tasik Malaya, Garut, dan Cirebon yang melalui tol Cilenyi ini. Dan sementara itu juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak polisian, bahwa puncak arus murik ini akan dimulai nanti malam, yang dimana memang banyak sekali pemudik yang melakukan aktivitas murik mereka di malam hari karena ingin menghindari kemacetan dan tentunya juga cuaca panas yang ada di kawasan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga dari pihak polisian, bahwa pihak polisian juga akan berencana untuk melakukan 4 skema arus murik di tahun ini di kawasan Cilenyi, yang dimana skema pertama yaitu petugas akan menarik kendaraan para pemudik yang keluar dari gerbang tol Cilenyi ke arah Jatinangor, tepatnya di depan IPDN. Kemudian kendaraan akan disuruh memutar ke arah ranca Ekek melalui jalur provinsi menuju Garut dan Tasik Malaya. Dan untuk skema yang kedua, petugas akan melakukan penarikan kendaraan yang sama seperti skema yang pertama, namun arahnya diperpanjang sampai putaran kampus 4 Jatinangor, kemudian diputar menuju jalur provinsi. Dan untuk skema yang ketiga, petugas akan menarik kendaraan para pemudik dan diputarkan di 4 Jatinangor dan diarahkan melalui jalur alternatif desa sayang Kecamatan Jatinangor mengarah ke jalur provinsi. Dan untuk skema yang keempat atau yang terakhir ini, Vodaneza, petugas akan melakukan kontraflow di Jatinangor dengan prioritas untuk mengarahkan kendaraan pemudik yang menuju Semedang dan Cirebon. Sementara itu juga untuk mengamankan mudik tahun 2016 ini, Polres Bandung juga telah menurunkan sekitar 3 ribu lebih untuk mengamankan arus mudik di kawasan Bandung dan sekitarnya ini. Dan kami juga menghimbau kepada Anda pemirsa yang ingin melakukan perjalanan mudik atau yang baru ingin mau melakukan perjalanan mudik agar selalu mengecek kendaraan Anda secara rutin dan tentunya menjaga kesehatan Anda agar Anda selamat sampai tujuan. Demikian Ivo dan Reza kembali ke Anda. Terima kasih Irfan Tanjung melaporkan langsung dari Tol Cilini. Selamat bertugas kembali.